Selamat menikmati Saya tinggal di Jambi, kalau saya tidak di Bandar Lampung, saya ikut suami di daerah Jambi, dan saya baru tiba saat hari ini. Di Bandar Lampung ya? Ke Bandar Lampung, rencana kami mau ada panggilan ke kapal res, dan kami akan memenuhi panggilan kapal res tersebut. Jadi, rencananya nanti kita akan ke kore situ, memenuhi panggilan tersebut. Betul. Alvin tiga bersaudara, dia anak pertama. Tahun 2015 itu saya berangkat menjadi TKI di daerah Hong Kong. Pas saya sudah satu tahun di sana, sekitar tahun 2016, dengar berita, ya dengar kabar dari keluarga, kalau anak saya Alvin dan Rian itu sudah mulai depresi. Sudah itu, dia mulai kami telpon pun, biasanya bicaranya lancar, sopan, yang biasanya, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Setelah saya dengar dari keluarga Alvin itu depresi, saya telpon selalu bicaranya, ini siapa? Tidak kenal dengan saya. Dari situ, lama kemudian ditambah rumah tangga saya sebuah ayahnya mulai goyah, itu dia tambah depresi. Setelah itu, kami dengar kabar pula dari keluarga, Alvin malah lebih bertambah lagi, sakitnya, suka kayak kesurupan gitu. Terus, setelah kalau mendengar ajan, ataupun yang mengaji, dia selalu bisik, grupinya itu selalu panas, terganggu. Setelah itu, dengar kabar dari keluarga, Alvinnya dibawa ke klinik, itu khusus klinik yang sakit jiwa ya, sakit jiwa. Setelah itu, Alvin setelah dirawat di sana beberapa hari, terus diambil sama keluarga dari kampung pun, juga dari keluarga saya pribadi, begitu keluarga dari ayahnya, Alvin langsung ke lampun tengah KDH Rengas. Dari situ, Alvin diobatin sama Kiai gitu, Alhamdulillah dia udah mulai pulih ingatannya dan ingat sama ibunya. Sudah itu, dia pengen pulang ke Karang, di Rengas ke Karang, kangen bilangnya, kangen sama neneknya. Setelah dengar kabar lagi, saya pun dikasih foto-fotonya sama adiknya itu mencoba membun diri. Sempat ada percobaan membun diri. Sempat ada percobaan membun diri, di leher sini pun emang banyak luka-luka, sesetan sayapan pisau dia itu, sempat saya pun dikirimin foto-foto itu sama adiknya. Nah, dari situ, kami mencoba untuk komunikasi dengan keluarga, gimana caranya Alvin supaya sehat dan pulih kembali. Setelah itu, kalau tidak salah, kami bawa ke kampung lagi, kembali lagi diobatin yang di kampung. Alhamdulillah, mulai pulih lagi, terus dia udah mulai ingat sama neneknya, pulang lagi ke Karang sini. Sub indo by broth3rmax